ataupun safi, al-muhim al-fahl ini mahal harganya dan tidak bisa ditebus jika orang ingin beli, tidak tapi kalau kamu ingin mengawinkan betina kamu silahkan, dibeli jangan ini barokahnya saya sehingga betina-betina semua hamil karena dia maka dia kerjanya pindah atau didatangkan ke ke kamarnya dia alhasil ini adalah makarimal amwal maka para amil di hadis ibn abbas tidak boleh mendolimi dengan mengambil makarimal amwal wa iyaka bi makarimal amwal kemudian disebutkan bahwa orang-orang yang madlum awas fa inna dakwatahu mustajab laisa bainahu wa bainallahi hijab tidak ada antara dia dengan Allah hijab maka dari sini dipelajari oleh orang-orang kufar tatanan pemerintahan terutama dalam masalah ekonomi di dalam islam sangat baik tidak seperti yang lainnya contohnya orang-orang komunis orang-orang komunis mereka memikirkan bagaimana tatanan kehidupan negeri mereka agar jaya raya dan uang mereka kuat maka mereka kelompok komunis berpaham sama rata akhirnya yang punya dua rumah satu untuk dia satu rumah untuk rakyat yang miskin diambil oleh pemerintah yang punya rumah susun satu rumah di tanahnya dia tapi bertingkat ada tiga tingkat maka diambil sama pemerintah tingkat kedua dan ketiga bagi dia di bawah atau terserah di atas yang penting dua tingkat untuk yang lain sama rata sama rasa yang punya empat istri diambil sama pemerintah itu itu hanya intermeso biar kalian tidak ngantuk kan pada pada bangun semua yang ngantuk ada pun yang mempunyai empat istri mungkin mereka kayaknya gak akan ngambil ini punya pemerintah diberikan kepada Fukoro yang tidak yang masih jomblo nih istrinya yang ketiga diberikan yang keempat diberikan kayaknya gak sampai kalau seperti itu alhasil pola pemikiran mereka Leninisme dan Marksisme yang menjadi asas kitab yang ditulis oleh Karl Marx dan Lenin yang menjadi pedoman bagi negara Uni Soviet dulu ataupun negara komunis maka mereka membagikan harta dalam keadaan seperti itu kedoliman di dalam Islam itu masuk kepada kedoliman karena di dalam hadis di dalam Islam ma'ruf fa'ina di ma'akum wa'amwalokum wa'akrodokum haramun alaikum di dalam Islam semua mempunyai hak ada yang kaya ada yang miskin keadaannya seperti itu maka tidak ada pukul sama rata akhirnya orang-orang yang tinggal di negara komunis maka mereka pada lari ke negara-negara yang selain komunis seperti kapitalis dan sebagainya karena mereka akan diambil harta-hartanya dan sebagainya maka kembali kepada permasalahan di dalam ayat ini maknanya doakan berikan barakah karena doa kamu dan doa barakah kamu itu menenangkan mereka di saat diambil harta-hartanya maka ini makna dari solah bimaknat doa wal barakah dan juga di dalam ayat yang lain di sifat al-munafikin masih di surat taubah wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih maka haram bagi seorang muslim untuk menyolatkan orang-orang munafik wala tusalli ala ahadin minhum mata abada maka diharamkan untuk memberikan solah maknanya memberikan doa juga istighfar maka dilarang pemberian istighfar kepada orang-orang yang mati kafir musrik munafik maka disini menjadi pendalilan walatu soli dilarang berdoa untuk mereka dilarang memberikan barakah untuk mereka dan begitu pun di dalam hadis hadis tentang walimah maka walimah hukumnya wajib jika seseorang diundang kepada walimah maka wajib dia hadir jika dekat tentunya wajib namun jika jauh butuh kepada mobil butuh kepada safar maka para ulama mengatakan masuk kepada al-masyakoh tajlibu taisir layu kalifullahu nafsan ila was'aha jika mampu laksanakan jika tidak mampu falaisa biwajib karena ada masyakoh solat saja diberikan ruhsoh karena hujan karena sakit maka disini safar misalnya untuk menghadiri walimah maka wajib bagi mereka yang mampu apalagi dekat hanya naik motor hanya naik mobil atau berjalan di RT sebelah di RW sebelah di Jorong sebelah maka tidak apa-apa kadapun jika diundang dalam waktu yang butuh kepada safar diundang walimahan di Bandung padahal dia di Damas Raya Alhamdulillah jika bisa datang namun jika tidak bisa datang hukumnya bukan wajib maka di dalam hadith ini disebutkan bagi mereka orang-orang yang diundang agar mendatangi ini apa maknanya jika dia berpuasa diundang kebetulan dia sudah apalagi undangan makan biasanya jam 1 makan siang dia pikir aduh aku tadi sudah kadung puasa daripada puasa lapar-lapar sekarang setengah hari terus makan buka ya sudah tidak apa-apa kata Nabi apa maknanya apakah dia sholat 2 rokaat tetapi maknanya doakan jadi tetap datang karena wajib apalagi dekat namun puasa ya tidak apa-apa doakan falyusolli waman aftarow falyut im maka jika dia berbuka maksudnya tidak berpuasa maka dia makan makanan maka makanan dari orang-orang yang walimah itu baik untuk dimakan karena diperintah oleh Nabi maka di dalam contoh-contoh ayat dan hadith ini bahwa yang diinginkan dengan seperti di dalam hadith yang ma'ruf memberikan barakah kepada pengantin barakallahu lak wa barakallahu alaik wa jama'abainakuma fil khair kapan anak nyebut kayak gitu kepada kalian tinggal tunggu waktunya dan permasalahan doa ini jelas sekarang kembali kepada makna hadith yang kita bahas tadi inalah wa malaikatahu yusolluna ala al-mutasahhirin kemudian selain itu disebutkan juga oleh Imam Ibn Al-Qayyim dan dia terbagi menjadi amah dan menjadi khosoh salawat amah dan salah yang khosoh ada pun yang bersifat umum seperti selawat yang bersifat umum kepada kaum mu'minin seperti Allah sebutkan di surat Al-Ahzab maka maka dia Allah yang melaksanakan salawat atas kalian dan malaikat-malaikatnya kepada kalian maka ini seperti lafad tadi maknanya disini khusus kepada orang-orang mu'min doa dan barokah dan juga ada yang salawat khusus wahada khos lil ambiya seperti khusus salawat kepada Nabi kita Muhammad seperti di hadith hadith perintah di saat seseorang menyebutkan nama Nabi Muhammad wajib bagi kita untuk memberikan salawat maka di saat kita mengatakan Allahumma salli ala Nabi Muhammad maka ini salawat yang khusus diberikan kepada Nabi kita maka inilah dari makna as-salah sehingga jika kita kembali kepada makna bagaimana maknanya apakah Allah dan malaikatnya salat untuk kita bukan tetapi maknanya pemberian barokah dan doa kebaikan dari malaikat dan juga dari Allah diberikan barokah atas orang-orang yang sahur maka ini makna dari salat seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim di kitabnya Jala Ul-Afham wasyahid dari fadilati sahur bahwa Allah dan malaikatnya mendoakan kebaikan dan barokah kepada orang-orang yang sahur yang tadi telah di-store juga hadith mutafakun aleh dari Anas tasaharu fa'inna fisahuri barokah paham sekarang makna barokah memaknal barokah telah kita bahas disarah barokah kembali kepada dunia wiyah seperti dengan kita makan sahur menjadi kuat maka disunahkan sahur itu diakhirkan bukan sahur itu di awal kita sahur jam dua kemudian tidur kita sahur jam tiga kemudian tidur tidak bahkan kita telah membantah mereka orang-orang yang mengatakan imsak ihtiyati karena mereka ingin menjauhkan kaum muslimin dari akhir sahur maka sebaik-baiknya sahur diakhir kenapa husul al-barokah fihi agar mendapatkan barokah dengan makanan tersebut menguatkan dia di siang hari menuntut ilmu bekerja panen sawit dan sebagainya misalnya maka dengan kekuatan makanan sahurnya itu menolongnya di siang hari untuk melaksanakan pekerjaan maka dari sini kita mengetahui fa'innafis sahuri barokah diantaranya selain duniawi yakni ukrawi apa itu fa'innafis sahuri barokah doa dari malaikat dan Allah memberikan keberkahan kepada orang-orang yang sahur sesuai dengan hadith ini fa'inna Allah wa malaikat huyu solluna alal mutasahhirin wah sungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan doa keberkahan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan sahur maka dengan ini kita cukupkan pelajaran yang mana pelajaran kita adalah penutup dari faslus sahur sehingga sifat sholat nabi telah kita genapkan dari fasal niyah bagaimana permasalahan niat dan tentang sahur bagaimana permasalahan sahur mengikuti nabi dan insyaallah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada permasalahan al-iftar bagaimana berbuka puasa mengikuti sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wa'ala alih wasallam maka hadis ini yang akan di store dan insyaallah di waktu yang akan datang kita akan memberikan kajian bonus bagi kalian belajar hari sabtu وَنَقْتَفِ إِلَهُنا وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَبَرَكُمْ uَنَقْتَفِ Terima kasih.